Intro Peristiwa naas yang menimpa asrama putri ponpes mutiara bangsa tersebut terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat saat 9 siswi sedang belajar mengaji bersama ustazah pembimbingnya Dari ruang sebelah tempat belajar inilah tiba-tiba muncul api Sontak saja hal tersebut membuat panik seluruh penghuni termasuk para santri dan santriwan ponpes yang masih dalam tahap pembangunan tersebut Api semakin membesar dikarenakan barang yang terdapat di asrama yang dihuni 9 siswi tersebut mudah terbakar Beruntungnya api dapat segera dipadamkan dengan bantuan dari Tagana dan masyarakat sekitar yang langsung tanggap untuk memadamkan sejago merah Seusai mengunjungi para korban kebakaran yang diduga berasal dari arus pendek listrik tersebut Wakil Bupati Anwar Hashim mengutarakan kepeduliannya kepada para korban musibah kebakaran Kehadiran kita disini berhati kan kita ikut peduli terhadap si bayang yang terjadi ini Nah disamping itu juga kita secara manusiawi memang harus cepat melihat kondisi daripada tempat santri ini Sementara itu pada kesempatan yang sama Pelaksana tugas harian Pondok Pesantren Mutiara Bangsa Muhammad Fazli sangat mengapresiasi dan senang dengan bantuan-bantuan yang telah disalurkan oleh masyarakat karimun yang saat ini membutuhkan seragam sekolah serta perlengkapan belajar mengajar Dengan kunjungan wakil bupati beserta instansi terkait lainnya seperti Basnas dan Dinas Sosial yang memberikan bantuan berupa tikar, sembako serta bantuan dana untuk pemulihan pasca musibah kebakaran diharapkan dapat meringankan beban para korban Saat ini para santriwati sendiri untuk sementara terpaksa menempati asrama ustazah yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran Musibah ini ditaksir mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan